Intro In the middle of difficulty, there is opportunity Di tengah kesulitan, ada kesempatan Alright, Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman Kembali lagi di channel youtube aku Rafis dan Sanum Dongwasinya Oke, jadi aku adalah Seorang ibu rumah tangga ya teman-teman ya Dari dua orang anak Kedua-duanya Sekarang udah balita semua ya teman-teman ya Karena anakku yang kedua juga sekarang Udah satu tahun setengah Jadi kayaknya udah Jangan dibilang bayi lagi lah Soalnya udah bisa jalan juga gitu kan teman-teman Udah sama-sama balita Satu perempuan, satu laki-laki Alhamdulillah Oke, dan di channelku ini Aku Apa namanya Seputar ini ya teman-teman ya Kontennya tuh seputar ibu rumah tangga Sehari-hari diary vlognya Ibu rumah tangga ya teman-teman ya Ya, aku anggap sebagai Seperti Diary digital gitu ya teman-teman Kalau zaman dulu kita Kalau mau menulis diary kan harus di buku gitu ya Ada buku diary Kalau zaman dulu banget Buku dairinya itu kan belum berwarna ya Maksudnya masih kayak warna coklat aja gitu kan Sampulnya Nah terus Seiring berkembangnya zaman Kemudian banyak sekali bermunculan buku dairi Buku dairi yang lucu-lucu Yang bergambar-gambar Ini di era tahunku aja Udah ada ya teman-teman ya Yang bergambar lucu-lucu Dan dulu aku termasuk yang Suka beli dairi Dan suka nulis dairi gitu Nah dan sekarang nih jaman Sekarang nih 2023 ya Udah lama banget malah ya Sudah ada Wadah Youtube ya Untuk kita bisa Mengeksplore Bisa mengekspresikan Kemampuan kita Passion kita Bisa Menulis dairi Menulis Sekarang mah bukan menulis lagi ya teman-teman ya Tapi Mericode Kegiatan kita Dan kita isi dengan VO kita Masya Allah Semakin bertambah tahun Semakin maju Canggih Teknologinya juga ya teman-teman ya Alright Dan kali ini teman-teman Seperti yang udah kalian lihat ya Di edisi Sekarang udah sampai 63 ya Alhamdulillah Rafi dan Sanem udah sampai Di episode 63 Bisa share lagi untuk Kegiatan atau aktivitas Aku ya teman-teman ya Aktivitas keluarga aku Sehari-hari Di rumah Pastinya Kali ini Aku mau share Aktivitas Lipat-lipat baju aku ya teman-teman ya Tadi kalian udah lihat ya Di awal video Itu anak-anak aku Lagi makan kue Bikinan aku kemarin ya teman-teman ya Yang Kalian udah Apa namanya Kalau kalian lihat Vlog aku sebelumnya kan Sebelumnya aku udah bikin Kue bolu kan Nah dan itu Anak-anak aku lagi makan teman-teman Masya Allah Seteng banget kan teman-teman Kalau apa yang kita bikin itu Dimakan sama anak-anak kita Ya kan Dan sekarang Aku mau Lipat-lipat baju aku Yang seabrek Ini ya teman-teman ya Kalau di bahasa Jawa itu Bilangnya sedoplak nih Banyak banget Karena memang ini itu Aku gak Apa namanya Gak Ngelipat udah beberapa hari ya teman-teman ya Sibuk sendiri gitu Jadi yaudah sekarang langsung aja Mau aku libas By the way Thank you banget ya Untuk teman-teman yang sudah klik video Dari Rapis dan Sanum Thanks banget ya teman-teman Karena kalian sudah Nonton ya Apalagi ditonton sampai akhir Mudah-mudian betat Tonton sampai akhir ya teman-teman ya Agar channel aku Semakin berkembang Pastinya Jika ditonton sampai durasi akhir Terima kasih sekali Untuk teman-teman yang sudah klik Aku doakan Mudah-mudahan Kalian berlimpah riski Kemudian juga Dimudahkan Dilancarkan Urusan dunia Dan akhiratnya Happy selalu ya teman-teman ya Dan sehat selalu Amin amin Ya Rabbul Alamin Oke Ngomong-ngomong Kalau urusan Apa namanya Kewajiban kita Di rumah Itu teman-teman ya Dari segala bentuk Pekerjaan yang kita kerjakan Kalau teman-teman sendiri Melipat baju itu Termasuk yang males Atau yang Suka gitu teman-teman Kok aku termasuk orang yang Males gitu ya teman-teman ya Kalau buat ngelipat baju gitu Apa karena aku tuh Ngejemurnya di atas gitu ya Gak tau juga sih teman-teman Aku juga bingung Soalnya Memang aku tuh selalu kayak Mengutamakan Gini Kalau misalkan dari bangun tidur itu Ya Yang wajib-wajib dulu ya Kayak ngurusin Anak-anak aku gitu kan Masak gitu kan Mandiin anak-anak aku gitu Pokoknya kan Urusan anak-anak itu Harus selesai dulu gitu kan teman-teman Dan pastinya Urusan di dapur juga Harus selesai dulu Karena kan Ya pasti kan Mau sarapan gitu kan teman-teman Ya otomatis kan Kita kan Butuh untuk Mau langsung makan gitu kan Dan otomatis Masak itu jadi Prioritas utama aku Gitu kan teman-teman Nah dan untuk urusan Kayak Lipat baju ya Kan aku kan kalau nyuci kan Pakai mesin ya teman-teman ya Jadi kan ibaratnya mati gak pencet doang Kasih sabun gitu kan Jadi aku masih kayak Nganggep masih gampang gitu Tapi kalau udah Kayak Mau nge-lipat baju Mau ngejemur baju Kalau aku itu di atas teman-teman Jadi Apa namanya Kamar aku itu kan Aku bikin dua Dua bagian ya Yang di atas itu kan Masih ada ruangan lagi Masih ada kamar lagi Nah disitu tuh aku juga Aku pakai untuk ngejemur baju Teman-teman Aku kan nyuci-nya pakai mesin Terus kan aku keringin Nah kalau di Jemur di atas Itu di angin-anginin doang Juga udah kering teman-teman Jadi aku gak pernah Yang namanya ngejemur di jemuran Di bawah sinar matahari Itu gak pernah Jadi selalu di Kamar aku sendiri Tapi di atas ya teman-teman Ya aku jemur di atas gitu Mungkin karena harus Naik-naik tangga gitu kali ya Jadinya aku agak-agak males gitu ya Jadi aku suka Suka numpuk gitu loh teman-teman Ya kalau lagi Moodnya bagus Kalau lagi Pokoknya kalau lagi mood gitu Ya pasti langsung aku Libas gitu Langsung aku kerjain sih teman-teman Kalau misalkan udah kering ya Tapi kalau lagi keluar malesnya Ya Allah Bora-bara Mau ngelipet baju ya teman-teman ya Mau naik ke atas aja Mau ambil jemuran aja Itu udah males banget Gak tau kalau teman-teman Teman-teman bisa ikutan Share komentar disini ya Kita bisa sharing sama-sama Kalau teman-teman sendiri itu gimana Komentar di bawah ya Well 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 Masih di channel youtube Rafis dan Sanum pastinya Belum bubaran ya teman-teman ya Tonton sampe durasi akhir ya teman-teman ya Agar channel aku bisa berkembang Bisa semakin Apa namanya Berkembang aja lah teman-teman Biar bisa jadi channel besar gitu ya Gak kecil Terus Oke thank you banget Jangan lupa ya Untuk teman-teman yang udah klik video Dari Rafis dan Sanum Tonton sampe akhir Kasih like Komentar Dan juga subscribe dong pastinya Subscribe ya Karena subscribe itu gratis teman-teman Gak bayar ya Jadi di bawah ada tombol Apa namanya Tulisan subscribe Dan kalian juga harus Nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Dari Rafis dan Sanum pastinya Nah kalau kalian Salkfok sama baju batik Yang lagi aku lipat ini ya teman-teman ya Jadi ini tuh aku suka banget loh teman-teman Sama batik ini Karena batik ini tuh kombinasi Dari Apa namanya Kain polos atasnya Terus kombinasi Ada batiknya gitu kan Di lengan-lengannya Sama roknya Roknya itu batik itu Gamis ya teman-teman ya Gamis kombinasi Ini tuh aku suka banget loh teman-teman Nah kalau kalian juga sapuk Dan juga pengen Apa namanya Direkomendasiin Apa namanya Baju-baju batik Gamis-gamis batik gitu ya Yang bagus itu apa Kalian bisa Tanya langsung aja ke aku ya teman-teman ya Karena memang Satu aku afiliator Shopee Dua Aku ini orang pekalungan ya teman-teman ya Jadi Aku tau banget gitu loh Mana-mana sih Toko-toko mana aja Yang recommended banget Untuk Apa namanya Kalian kunjungi tokonya ya Kalian bisa cek di Toko Shopee-nya Seperti apa aja sih Koleksi-koleksi baju batik yang bagus-bagus itu Aku tau linknya ya teman-teman ya Karena aku memang orang asli pekalungan Kok orang asli pekalungan Kayaknya kebalik ya Asli orang pekalungan gitu ya Karena aku tuh asli orang pekalungan ya teman-teman Dan insyaallah Dan ini toko-toko yang aku rekomendasiin Untuk kalian Untuk Kalian bisa Scroll-scroll di toko online-nya ya Seperti apa sih koleksi-koleksinya Dan gimana sih Review-nya Baju-bajunya Itu kan pasti ada ya Nanti pasti aku akan rekomendasiin Yang star seller ya Pastinya teman-teman ya Pastinya yang star seller Kalau teman-teman pengen direkomendasiin Bisa share ya Bisa komentar aja di bawah gitu Nanti aku akan kasihi beberapa link Dari toko-toko Yang aku rekomendasiin Toko-toko batik Yang pastinya kece parah ya teman-teman ya Well, well, well Aku udah mau kelar ya teman-teman ya Melibas semua pakaian-pakaian ini Jemuran aku ini ya Jemuran kering aku ini Udah aku libas Udah mau habis Jadi mendingan sekarang Aku mau cabut aja Dari sekarang ya Sebelum aku cabut Sorry banget untuk teman-teman Kalau misalkan Aku ada salah Atau Ada sesuatu yang tidak Mengenakan hati gitu teman-teman ya Aku minta maaf Karena aku Hanya manusia Biasa Masih banyak sekali Kekurangan dalam video aku Masih banyak sekali Kekurangan dalam VO aku Maaf banget ya teman-teman ya Kemudian Apalagi ya Yaudah Karena aku udah minta maaf Aku juga udah say thanks ya Aku mau say thanks lagi deh Di awal Di tengah Di akhir Selalu say thanks Thanks banget untuk yang udah Ikutin video aku Sampai durasi akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you Bye 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 selamat menikmati